Foto kondisi kulit aku tuh kayak kemerahan banget, terus kayak ngering-kering kelupas gitu di bagian sini pastinya Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku, Intan Paramita Di channel youtube aku ini bakalan sharing tentang beauty, tips, tutorial, pokoknya seputaran beauty Jadi buat kalian yang teras beauty, kalian wajib banget subscribe channel youtube aku Seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail bahwa kali ini aku mau kasih tips and trick pakai retinol untuk pemula Biar gak iritasi, gak break out, gak kemerahan, pokoknya aman, damai, sentosa lah ya Video ini khusus untuk kalian yang masih maju-mundur mau pakai retinol kayak masih ragu, takutnya pengennya glowing, malah break out ya kan Kan itu gaul banget gak sih? Tapi tenang aja, retinol tuh tidak semenyeramkan itu kalau kita tahu cara pakainya Kalau pakainya benar, pastinya bisa meminimalisir iritasi Tidak berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya Tapi sebelumnya nih, aku ingetin buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya Oke Aku juga udah catetin listnya di handphone aku ini Jadi gampang untuk sharing ke kalian Oke aku jelasin retinol ya Jadi retinol itu adalah salah satu ingredient gunanya sebagai anti-aging Tapi retinol itu sendiri sebenarnya banyak banget kegunaannya Seperti contoh membantu untuk memudarkan noda bekas jerawat atau kayak flat hitam Memperbaiki tekstur kulit, mengecilkan pori-pori Bahkan bisa menyembuhkan jerawat, bukan jerawat dari yang ringan sampai yang sedang Jadi sebenarnya banyak juga dia juga bisa buat mengurangi kerutan dan garis halus gitu Nah aku sendiri kan usianya udah 20 tahun jadi aku udah mulai pakai retinol Awalnya sih aku kayak maju mundur gitu pakai retinol Sampai aku mutusin pakai retinol Dan aku pakai retinol tuh secara asal-asalan Sehingga menyebabkan kulit aku tuh kemerahan terus ngelupas Ini aku tunjukin ya Kondisi kulit aku tuh kayak kemerahan banget Terus kayak ngering-nering kelupas gitu di bagian sini Kayak trial and error pakai retinol Akhirnya aku mutusin buat kayak searching-searching Kayak aku pelajari dan akhirnya aku kayak udah berhasil pakai retinol Tanpa iritasi Dan ini langsung aja ya Tanpa berlama-lama Untuk tips yang pertama Pilih produk dengan konsentrasi retinol yang rendah Nah kalian harus pilih produk retinol yang di bawah 1% Nah untuk produk retinol yang aku pakai Aku pakai produk retinol dari Lambena Ini Lambena punya aku punya 2 ya Ini yang versi serumnya Ini versi yang moisturizer-nya gitu Nah untuk kandungan retinolnya sendiri Ini sebenarnya gak ada ingredients retinol Gak ada keterangannya Retinolnya tuh berapa persen Tapi di ingredients di bagian komposisi Retinolnya tuh udah agak ketengah gitu loh Gak di list yang pertama Yang artinya retinolnya tuh lumayan rendah gitu ya Meskipun gak rendah-rendah banget gitu loh Untuk tips yang kedua Kalian tinggal pakaiannya tuh tipis-tipis Nah kalau aku sendiri ya Untuk cara pakainya si Lambena ini Aku pakainya tuh kayak cuman 2 tetes ya Misalnya disini tuh anjurannya 3-5 tetes gitu ya Aku itu pakainya cuman 2 tetes Dan aku tetesin ke tangan aku Jadi aku mastiin kalau si produknya tuh beneran dikit gitu Baru aku oles deh ke wajah aku gitu Aku oles secara perlahan di wajah Secewil itu bisa cukup untuk sampai ke leher gitu Menghemat produk, meminimalisir, iritasi Beralih ke tips yang ketiga Wajib banget pakai retinol di malam hari Karena retinol itu sensitif banget ya teman-teman Untuk dia tuh sensitif banget sama sinar matahari Gak bisa kena sinar matahari gitu loh Kayak jangan lah ya hindari ya Dan dipakainya di malam hari Dinaik rutin kalian gitu ya Jadi jangan coba-coba kalian pakai di siang hari Dan biasanya aku tuh kayak Kalau pakai retinol malamnya pagi-pagi Dia tuh kayak cepet-cepet sabunan gitu Kayak cepet-cepet ngebersih muka Dan pakai skincare rutin pagi Biar nggak kena sinar matahari Dan udah pakai sunscreen Dan untuk tips yang selanjutnya adalah Kalian wajib banget pakai sunscreen ya Nah untuk sunscreennya sendiri Kalian wajib ya pakai dua jari Dan wajib banget teri-apply ya Meskipun nggak pakai retinol pun Tetap pakai sunscreen ya Tapi khusus retinol ini kayak tidak ada bantahan lagi Kalian wajib banget untuk pakai sunscreen ya Untuk tips yang selanjutnya Disini adalah menggunakan pelembab alias moisturizer ya Dan itu tekniknya di layer gitu Nah ini untuk kalian yang kayak masih ragu banget Ini bakal cocok apa nggak Kalian bisa teknik layering Nah untuk teknik layering ini sendiri Misalnya aku kayak Aku kalau jujur aku moisturizer-nya belum pernah coba sama sekali Tapi kalau ini aku kayak udah beberapa kali Kayak aku udah sebulenan gitu Nyobain si produknya Lambdena ini Jadi step untuk urutan pemakaiannya Yang pertama aku pakai toner ya Usahain pakai toner yang hydrating toner Jangan pakai toner yang ada kandungan salicylic acid Vitamin C Kandungan-kandungan yang nggak boleh dicampur lah intinya Habis itu pakai hydrating toner Kalian bisa layer 2-3 layer Sampai benar-benar lembab banget Nah baru kalian bisa pakai moisturizer Nah setelah pakai moisturizer Baru kalian bisa pakai retinolnya Baru nanti ditutup sama moisturizer lagi Dan tips lagi dari aku Bahwa melayernya itu Kalian tuh harus kasih jeda gitu Misalnya udah pakai toner Kalian kasih jeda sampai meresap Baru pakai moisturizer Kalian kasih jeda dulu sampai meresap Baru pakai retinol Kalian kasih jeda dulu Baru ke moisturizer Untuk tips selanjutnya yaitu Hindari pemakaian retinol Dengan bahan peeling Kayak contoh ya Aku nggak tau sih Apa ya Kayak ingredients apa aja Yang spesifiknya gitu Tapi yang aku tau Bahwa retinol tuh Nggak boleh dicampur Atau di mix Di layer Sama salicylic acid Sama AHBHA PHA itu Kalau PHA nggak tau ya Kayak AHBHA Kok produk exfoliasi lah ya Jangan dicampur Sama vitamin C juga Itu intinya sih Biasanya sih Kalau aku layering Aku paling aman tuh Pakai hyaluronic acid Sama niacinamide Juga masih aman ya Aku sedikit review ya Punya lambena ini Jujur aku suka banget Sama teksturnya ini Karena dia tuh Aku membuatnya untuk teksturnya Teksturnya Agak lumayan cair Untuk teksturnya Si lambena nih Ringan Tapi dia tuh cukup Melembabkan banget ya Kayak Kayak kalian Kayak pake retinol Tapi serasa Pake hydrating toner Dia tuh nggak bikin Kulit itu kering Sama sekali Dan kalau dipake Tuh kayak Perasaan smoothnya Perasaan smooth di kulit Itu kayak kerasa banget sih Menurut aku ya Aku awalnya sih Kira aku nggak cocok ya Pake si retinol Ini ternyata Aku yang salah pake Minggu pertama aku kemerahan banget Karena aku pakenya tuh kayak gini Aku ambil produknya Terus aku langsung tepesin Nah itu adalah Cara yang salah Kenapa? Karena Itu kayak kita nggak bisa Mengontrol gitu kan Dan kebanyakan retinolnya Jadi aku Aku inisiatif Aku taruh tangan aku Baru aku oles ke wajah aku sih Karena setelah aku pake Dengan cara yang Aku tadi sharingkan Itu bisa Ngerasain perbedaannya Yang awalnya Aku mengira ini Nggak cocok di aku Ternyata Cocok gitu lah ya Aku coba Di minggu berapa ya Di minggu ketiga kayaknya Aku coba Dan itu hasilnya Nggak mengiritasi kulit Malah kulit aku tuh bagus Jujur Aku pake si El ini Si Labena ini Kayak muka aku tuh Jadi smooth Tekstur kulit aku tuh Jadi lebih halus Pori-pori aku mengecil Kayak aku kan suka Ada jerawat Kayak geruntusan Tapi tuh kayak jerawat Kecil-kecil gitu Itu bener-bener Membantu banget sih Dan kalo misalnya Pake retinol Kayak muka tuh Kayak halus Terus glowing gitu ya Temen-temen Asal pakenya tuh Kayak rutin Karena retinol tuh kan Kayak juga skincare ya Jadi proses gitu Untuk moisturizer-nya Moisturizer punya Nyalambena ini Dia tuh isinya 30 gram Jadi lumayan banyak Nggak sih Aku taruh di sini deh Nih Untuk teksturnya sendiri Dia tuh kayak gel gitu Asli Ini serius Asli Kayak lembut banget ya Kayak teksturnya tuh Sesmooth itu guys Oke temen-temen Jadi segitu dulu aja ya Untuk tips dan sharing aku Tentang cara pakai Retinol Jadi kalian wajib banget Perhatikan dan Kalian bisa langsung Praktekin Sendiri di rumah Pastinya ya Oke untuk link Pembelian produknya Lambena Nanti aku bakal Taruh linknya Di deskripsi box ya Kalian yang suka dengan Video ini Jangan lupa Tekan tombol like Comment Subscribe Dan share Kepada temen-temen kalian Kepada social media Yang kalian punya And now thank you for watching See you next time Temen-temen semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye